Ya Pemirsa Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi melimpahkan berkas perkara tiga terdakwa terkait kebakaran gudang BBM ilegal ke Pengadilan Negeri Jambi 20 Oktober 2022. Dua terdakwa sepasang suami istri berperan sebagai pengelola dan satu terdakwa sebagai sopir. Berkas perkara kebakaran gudang BBM ilegal di kawasan lingkar barat kota Jambi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jambi. Atas tiga terdakwa yakni sepasang suami istri, Aripandu, Eli, dan Dasman. Ketiga terdakwa tersebut tidak kuat dengan sejumlah pasal tentang minyak dan gas bumi, yakni pasal 53 Undang-Undang RI No. 22 tahun 2001 tentang Migas. Junto pasal 40 Angkat 8 Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Junto pasal 23A Undang-Undang RI No. 22 tahun 2001 tentang Migas. Junto pasal 55 Aet 1 KUHP. Jaksa penuntut umum gempa awal John menyebutkan peran tiga terdakwa tersebut, yakni Aripandu merupakan pemilik gudang minyak, Eli merupakan istri Aripandu, ikut membantu menjalankan usaha tersebut, dan Dasman merupakan sopir truk tangki yang digunakan untuk mengangkut minyak ke perusahaan pembeli. Kalau peran para tersangka, berdasarkan dakwaan kami bahwa inisial AP itu merupakan pemilik gudang penumpanan, kemudian EM yang merupakan istri yang selama ini juga membantu menjalankan kegiatan perusahaan tersebut, kemudian DP merupakan supir bom hidup tangki yang selama ini digunakan untuk mengangkut penjualan hasil minyak kepada perusahaan membutuhkan. Terima kasih.